KPU Banjarmasin wayah ini dalam tahapan menunggu respon warga di kota Seribu Sungai ini terhadap calon anggota legislatif Banjarmasin yang masuk dalam bakal calon sementara untuk menjadi anggota pemilu 2024 mendatang. Namun hingga wayah ini kesempatan untuk memberikan tanggapan tersebut masih belum ada respon ataupun laporan dari warga. KPU Banjarmasin wayah ini dalam tahapan menunggu respon warga di kota Seribu Sungai ini terhadap calon anggota legislatif Banjarmasin yang masuk dalam bakal calon sementara untuk menjadi anggota pemilu 2024 mendatang. Respon uang tanggapan warga ini ditunggu mulai 19 Agustus sampai 28 Agustus 2023. Namun hingga wayah ini kesempatan untuk memberikan tanggapan tersebut masih belum ada respon atau laporan dari warga. Demikian dipadahkan Ketua KPU Banjarmasin Urus Nailah, Wahid Akuni Prima, TV Tengah hari Sabtu 26 Agustus 2023. Menurut Urus Nailah, tanggapan atau masukan dari warga ini sangatlah penting dan akan dijadikan rujukan untuk melakukan pencermatan serta pendalaman terhadap latar belakang masing-masing figur yang masuk dalam daftar calon sementara sebelum disahkan menjadi daftar calon tetap. Rusnailah berharap tahapan demi tahapan pemilu yang tengah berlangsung mendapat respon positif dari warga termasuk memberikan masukan uang tanggapan terhadap sabratan figur calon anggota legislatif di PRD Banjarmasin yang masuk dalam daftar calon sementara. Menunggu respon dan tanggapan masyarakat terkait di CS yang sudah kami menggunakan sejak tanggal 19 kemarin, 19 Agustus sampai 23 Agustus. Nah jadi pemberian respon dan tanggapan itu diberikan kesempatan kepada masyarakat dari tanggal 19 sampai tanggal 28 nanti, 28 Agustus nanti. Namun sampai hari ini untuk KPU Kota Banjarmasin belum ada tanggapan yang masuk baik itu yang langsung diantar ke kantor KPU Kota Banjarmasin maupun lewat website atau lewat media online lainnya. Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Pahdijanur menyatakan saling berkoordinasi dengan KPU Banjarmasin terkait respon ataupun laporan warga pada daftar calon sementara anggota legislatif di PRD Banjarmasin. Saat ini Bawaslu masih menunggu, kita nunggu pelaporan DCS ya, untuk saat ini di Banjarmasin belum ada, kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU Kota Banjarmasin sampai jam 16.00 kemarin Kota Banjarmasin belum ada menerima laporan.